saya berhubung jangan lupa subscribe bunyikan tanda lonceng like, komen, dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dalam perjalanan kami di 21 Februari 2021 menelusuri ke pelosok Sulawesi Selatan tepatnya di Bone nah pada saat ini kami sedang mampir di salah satu ruas jalan namanya Camba jadi Camba itu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Maros yang berjarak sekitar 78 km dari Kota Makassar sementara rencana perjalanan ke depan sekitar 100 km menuju Kota Bone nah saat ini kami sedang melihat-lihat ini bukit-bukit bebatuan ini di atas jalan jadi ini sepertinya batu nah kalau dilihat dari sini batu ini saya jajar dengan pinggir luar jalan yang di atasnya jadi wow kalau saya mediat ini sangat sangat ekstrim bayangin aja batu-batu di atas ini yang ada di tampak itu numpuk-numpuk di kanan jalan pada saat posisi di kamera ini itu adalah batu yang jatuh dari lempingan-lempingan dari atas jalan jadi saya melihat wow istri jadi saat lewat disini ya jangan berlama-lama untuk berada di bawahnya nah batu-batuan ini jangan sampai ada yang jatuh nah seperti yang tampak di kamera ini nah ini batu-batu yang jatuh dari atas ini nah yang mungkin jatuh di pinggir langsung tidak mengganggu pengguna lalu lintas ya begini yang berbentuk saya akan akan bentuk balok dia ada juga yang tidak beraturan jadi kalau melihat sekitar ini batu-batuannya itu sangat-sangat beraturan nah ini ada stop taman nasional bandalisme bandalisme bandimurung bulus sarau dan melakukan kerusakan bandal itu adalah bandalisme itu artinya secara kemurus-kemuruan merusak menghancurkan nah pokoknya disitulah kata-kata penerusakan yang parah nah ini ada tampil ada gua ya konon sebagian orang ini dikatakan gua persembunyian Arung Palaka ada beberapa cerita yang saya dapatkan seperti itu kami sedikit bergerak menyusuri jalan ini dan berpindah sisi untuk mengintip-intip bebatuan ini ekstrimnya disini jangan sampai apesnya perjalanan itu lalu tertimpa salah satu lempingan-lempingan batu ini karena pernah saya lewat dari sebelumnya bahwa batu ini baru selesai jatuh dan tertumpuk di tengah jalan oke kami akan lanjut meninggalkan yang batu tadi dan menyusuri sisi jalan ini yang biasanya disini banyak ini bermain monyet-monyet liar ini karena ini adalah lokasi taman nasional bulu saraung jadi sepanjang ini adalah pinggiran ini muka tidak ada bangunan ini jadi banyak tulisan tulisan apa spanduk atau berupa himbawan kita akan temui disini seperti yang tampil berikut ini itu ini kita lihat dia ada gambar sepatu bekas sepatu kamera dan jam gambar waktu jangan meninggalkan jejak kecuali telapak kaki jangan mengambil apapun kecuali gambar dan jangan membuang apapun itu kecuali waktu jangan sampai buang di sampah disini itu akibatnya akan sangat besar oke kami akan masih berjalan ini jadi pada saat ini adalah musim hujan kami sambil memperhatikan cuaca saat kini kami melakukan perjalanan jalan kaki saat ini dengan menggunakan sedikit alat bantu kamera itu untuk stabilisir video target kami disini itu adalah meliput monjek monjek liar namun mungkin akan sedikit harapan tapi sambil berjalan siapa tahu kedepan kami akan berjumpa dengan itu semoga saja monjeknya tidak galak nah inilah beberapa kendaraan yang lewat yang perjalanan di arah bone menuju kota maros ataupun kota makasar di 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 sambil di perjalanan ini dari beberapa rombongan kami terpisah jauh kebelakang sana jadi ini adalah akses satu-satunya menuju bone dari makasar itu dengan jalur lintas lintas selatan jadi kita akan memotong daerah pegunungan di selatan dari selatan ke utara kemudian bone itu dengan makasar lumayan jauh sekitar 170 kilometer wah itu di depan sana ini yang kami akan sahas sebenarnya tapi sayangnya agak oke tampak agak kita bukan dia ini monyet yang penghuni bulus sarau oke guys demikian video singkat kami ini jangan lupa like comment dan subscribe salam sukses